Rohman, 50, mengaku sangat kaget ketika mengetahui kabar cucunya Koko Satrio, 15, menjadi korban tawuran, kabar itu diketahuinya melalui media sosial Facebook, Rohman bercerita peristiwa duka itu terjadi pada Jumat, 11 Agustus 2023, pukul 17 waktu Indonesia Barat, dia mendapat kabar dari teman Koko di Facebook, kalau cucunya itu menjadi korban tawuran, saat saya lihat, ternyata memang itu benar Koko. Saya langsung datang ke rumah sakit Hastin di Rengas Dengklok, kata Rohman, Sabtu, 12 Agustus 2023, Rohman mengungkapkan, hari itu sekira pukul 13 WIB Koko yang tengah makan siang dijemput oleh teman sekolahnya untuk main, namun justru Koko ikut teman-temannya untuk tawuran di Kuta Gandok, Koko yang terjatuh dari motor. Kemudian menjadi sasaran lawannya yang membawa senjata tajam, Koko mengalami luka bacok pada bagian belakang kepala hingga lehernya, bahkan dalam sebuah video, Koko terlihat duduk terkulai lemas, dia sempat berusaha berdiri, namun kembali terjatuh, mengetahui cucunya menjadi korban, Rohman langsung meluncur ke rumah sakit. Namun pihak rumah sakit Hastin menyerah dan meminta merujuknya ke RSUD karena alasan tidak ada alat yang memadai, Koko pun datang ke RSUD Karawang sekitar pukul 20. Waktu Indonesia Barat, satu jam penanganan di rumah sakit, nyawa Koko tidak tertolong, kemudian Koko pun langsung dibawa ke rumah duka di Kelurahan Tunggakjati, Karawang Barat, Rohman berharap pihak kepolisian bisa menangkap para pelaku tawuran yang menewaskan Koko. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!